Halo Assalamualaikum guys, saya Lukman, selamat datang di Scalevengers dan kali ini kita akan buat video unboxing sebuah RC dari brand Axial yaitu Axial SCX 10.3 Basecamp Basecamp? Basecamp, ya terserah kalian lah mau nyebutnya kayak gimana yang jelas, ini dia RCnya dan sebelum melanjutkan unboxingnya, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke temen-temen kalian siapa tau ada yang mau kalian racunin buat main RC Adventure ini dia RCnya, seperti yang kalian lihat masih disegel, belum dibuka ya guys untuk yang mau baca-baca keterangannya, silahkan aja di jeda atau di pause aja videonya dan ya seperti inilah tampilan dari kemasannya nah si Axial Basecamp ini saya dapat dari Tokopedia guys, nama tokonya Waskop Racing dan link pembeliannya saya sertakan di deskripsi dan ternyata sellernya adalah suhu RC Adventure dan orangnya ramah banget kok guys silahkan aja main-main ke tokonya jadi Axial SCX 10.3 varian Basecamp ini hadir dengan 3 pilihan warna nih seperti yang kalian lihat, warnanya hijau, biru, dan abu-abu dan pilihan warnanya buat saya sih bikin keliatan kayak RC QD ya guys karena warnanya ya gitu lah nah apa yang didapat dari Axial Basecamp ini jadi dasarnya ini tuh RTR guys tanpa baterai buat mobilnya dan baterai buat transmitternya dan buat kalian yang akan beli RC ini jangan lupa budgetin buat beli baterai transmitter dan baterai mobilnya juga charger-nya jangan lupa masih bau-bau pabrik guys dan ini tuh ganjalan ke dusnya kita copot dulu ya oke aduh ngelepekin guys, enak ini nah dari paket pembeliannya kalian akan dapat ini RC-nya ternyata dapat juga baterai ini guys kayaknya untuk transmiternya baterainya GP Ultra sama kunci ini kunci apa nih? dengan juga ada majalahnya dan terakhir dapat transmiternya kayak gini kurang lebih guys kalau kata reviewer luar Basecamp ini diambil dari kata basic yang artinya dasar atau mendasar atau fundamental atau yang penting-pentingnya aja guys jadi si Basecamp ini dibuat untuk memenuhi segmen entry level yang pengen harganya murah simple terus memiliki kemampuan yang baik kurang lebih kayak gitu sih guys kayaknya nah bisa kita lihat dari tampilan luarnya ini bodinya ya sederhana banget lah bahannya dari Lexan Lexan yang kayak gini guys ini mah kayak botol aqua ya dan ya sejujurnya agak kurang menggugah sih kalau buat saya ya tapi masih bisa dimaafkan lah untuk detail-detailnya ini semuanya dari stiker guys kayak ini lampu terus ini grill terus di samping-sampingnya mah jelas dan ya belakang lampu belakang juga lampu belakang juga ini stiker kalau sepintas dari bodinya ini kayak takoma guys tapi nggak tahu ini bentuknya apaan karena bodi ini nggak dapat lisensi sepertinya sih ya untuk menekan biaya karena lisensi itu bayar guys sebagai bentuk penghargaan atas intelektual property rights atau hak atas kekayaan intelektual dari si pemilik desainnya seperti juga disini di Indonesia hak atas kekayaan intelektual itu dilindungi oleh undang-undang hak cipta undang-undang merek undang-undang patent undang-undang desain industri undang-undang rahasia dagang undang-undang desain sirkuit terpadu dan lain-lain lah jadi kita nggak bisa asal somat karya orang lain ya guys kayak gambar foto desain dan lain-lain untuk kepentingan kita sendiri tanpa izin dari si pembuat atau dari yang punya karya tersebut ya kita harus respect lah sama hasil karya orang lain lanjut ke arsinya secara keseluruhan dimensinya panjangnya ini adalah 527 mm lebarnya 233 mm tingginya 248 mm wheelbase nya 312 mm ground clearance nya 63,55 mm dan beratnya ini tanpa baterai diklaim 3,28 kg tapi ini kayaknya sih dia bisa jadi sih dan satu hal yang keliatan dari bodi ini adalah kacanya nggak transparan jadi ini tuh stiker guys ya kalau mau bikin transparan bisa-bisa aja cuma effortnya harus lebih terus juga ada bodi pos nih yang terekspos jadi sistemnya kayak gini dicolok gini kemudian dapat bumper license dari The Mellow Offroad di sini udah ada tanduknya udah ada lubang lampunya tapi di sini nggak ada lampunya guys tapi masih ada peluang kalau kalian mau pasang lampu di bumper ini terus dapat cantelannya semuanya ini bahannya plastik bumpernya plastik, tanduknya plastik cantelannya juga plastik yang metal itu gini nih baut cantelannya secara desain namanya ini license ya oke lah gitu nggak ada komplain kalau soal desain dari bumpernya kita lihat bagian belakangnya nah ini guys bisa kalian lihat bagian belakangnya ya gitu lah lampunya stiker terus ini juga ada bumper ya lengkap dengan cantelannya bahannya sama plastik dengan yang di depan terus si bumper ini memanjang ke samping apa ya pokoknya mendekati fender samping lah gitu dan ini beratnya tuh jadi agak ke belakang guys karena ini panjang banget kesininya tapi surprisingly ini departure anglenya ya masih lumayan lah walaupun sebenernya masih bisa di improve lagi gitu satu hal lagi di bagian belakangnya nggak seperti kebanyakan pick up ini bugnya tuh flat di atas guys decknya tuh di atas di cat hitam dengan body pose yang terexpose modelnya sama dengan yang di depan dicolok guys sekarang kita lihat bannya jadi bannya ini adalah bahan Vulcan yang tipenya Wildpix Mudterrain MT dengan model yang baru kalau dilihat dari detailnya ini bagus banget guys secara detail ya secara detail ini bagus nggak asal-asalan dengan velg Black Rhino jadi antara ban dengan velg ini license juga guys velgnya juga ini detail maksudnya detailnya lumayan lah detailnya bagus ditambah ada detailing di capsnya yang bisa dibuka ya pokoknya ini buat bautnya tuh bisa dibuka tapi sayangnya si velg ini bukan yang beadlock guys jadi ini dilem ke bannya modelnya kayak gini di dalam velgnya jadi ada lubangnya supaya ya bisa kayak gini kali ya kayak gini buat kalian yang suka main air jangan lupa ditutupin si lubangnya biar busa yang di dalam ini tuh awet dan si ban ini feel dipegangnya agak keras tapi agak lengket guys jadi ya kayaknya si performanya lumayan ukuran ban ini sendiri adalah sekitar 120mm klaim orang yang pernah pakai ban ini katanya performanya lebih baik dari ban bawaan SCX sebelumnya tapi ya nanti kita coba sendiri deh guys sekarang kita buka bodinya model clipnya enak guys jadi ada penariknya nih ininya nih adus ya secara sepintas langsung kelihatan nih perbedaannya antara base cam dengan seri sebelumnya yaitu di posisi gearbox yang ada pas di tengah-tengah chasis di dalam gearboxnya ini sendiri klaim dari aksial ini terdiri dari 5 gear katanya guys jadi mulai kelihatan nih kalau base cam ini adalah yang penting-pentingnya aja karena ketiadaan dari fitur dig dan dual speed itu boro-boro ada di vlog ya dan semua gear yang ada di base cam ini bahannya metal guys buatan aksial kayaknya sih bagus ya dengan konstruksi kayak gini ini akan jadi sebuah PR buat kalian yang nantinya mau pasang interior posisinya di tengah kalian mau gimana terserah kalian nah selanjutnya si base cam ini di bekalin dengan gardan model portal guys seperti ini nih ini portal gearnya metal material casingnya plastik dan gak selalu kalau material plastik ini jelek guys karena pada keadaan tertentu masih lebih bagus plastik daripada metal kalau dari pengalaman saya pribadi bahan plastik di casing gardan ini lebih tahan dari bocor atau remes air masuk ke si gearnya atau ke dalam sininya pengalaman saya sih gitu kalau ada yang pengalamannya beda silahkan tulis di kolom komentar ya guys dan kita intip bawahnya kayak gini nih bentuk skidplatenya ini tuh plastik ya skidplatenya plastik dengan bentuk lubang bautnya kayak gini nih jaraknya seperti ini dan ini pakai rodend ukuran 4mm tapi dengan link yang ini agak kurus guys dibandingin dengan link SCX sebelumnya atau ya link ikong juga masih gede dari ini gitu ukuran linknya sih mirip dengan bawaan RGT secara ukuran ya tapi kalau bahan sih ini beda kalau yang RGT kemarin itu sekali main langsung karatan guys kalau ini sih kayaknya enggak jauh sekarang kita lihat shocknya nih guys jadi shocknya ini dibuat dari bahan aluminium bisa dimasukin oli juga ke dalamnya supaya bisa kalian adjust sesuai dengan kebutuhan kalian untuk tingginya sendiri ini sekitar 90mm ya selain itu juga ini dibekalkan dengan metal panhard atau dudukan metal panhard panhardnya sih gak dikasih kayaknya ya eh ada deh sorry ada ada nih metal panhardnya ini kopelnya ini plastik guys depan belakang kopelnya plastik kok ayat disappointed gitu dengan kopel plastik cuma yang mudah-mudahan bagus sih dan ini juga ada dudukan baterai kayak gini terlengkapi dengan strap agak lemes bahannya plastik bukan yang plastik yang gampang patah sih guys nah terus ada body pose yang tadi kelihatan dan ada dudukan body pose yang lain yang enggak kelihatan siapa tahu kalian mau pasang body aksial yang lain atau kalian beli body aftermarket mau dipasangkan kesini dan siapa tahu ini bisa dimanfaatkan untuk memasang itu nah bentuk chassisnya tuh kayak gini guys dia bahannya metal modelnya tuh yang c-hub dengan wheelbase tadi yang 312mm kurang lebih jadi kalian bisa lebih leluasa lah kalian mau beli body aftermarket gitu dengan wheelbase segitu kan banyak banget dan itu bisa diaplikasikan kesini ada yang unik dari sini dari si aksialnya ini ngasih 4 dudukan servo guys seperti ini nih servo steering ini bisa ditaruh disini di kiri ditaruh di tengah ditaruh di kanan atau ditaruh di depan atau bisa juga yang depan ini atau dimanapun lah ini bisa untuk jadi servo winch gitu terus ini link steeringnya juga kayak gini sama bentuknya jadi kayak gitu kurang lebih tampilan mechanicalnya sekarang kita masuk ke electricalnya jadi electrical si base cam ini dibekali dengan motor dynamite 35T brush bukan brushless ya dan ini dapatnya SC spectrum guys ampere nya saya enggak tahu tapi compatible buat baterai lipo 2s atau 3s menurut pabrikannya ini waterproof dan ada fitur drag brake jadi kalau kalian mau drag 50% dan 100% ini bisa diatur dengan memindahkan jumper yang ada di ESC nya dan steering servo nya sendiri kebagian dari merek spectrum tipenya S614 made in China ini untuk receiver nya dapat spectrum SR315 disini colokannya ada 4 dipasangkan dengan transmitter spectrum SLT3 yang mana ini transmitter basic juga dari merek spectrum tips buat temen temen yang mau main air gitu ini tuh transmitter nya kalau kata seller nya kata si Kang Rangga ini tuh belum waterproof atau mungkin waterproof tapi cuma tahan terhadap kecerutan atau apa tuh percikan gitu lebih baik sih si receiver nya ini di waterproof ulang soal cara waterproof ulang banyak lah di youtube gitu bisa jadi pakai buat kuku tuh pakai kutek gitu bisa pakai lem buat aquarium tuh lem silikon banyak lah caranya bisa jadi dipastikin segala macem gitu bisa gitu aja sih karena sayang katanya harganya lumayan dan ada satu hal nih yang cukup mengganggu nih guys oh ketika belok bannya kena bodi untung bodinya tipis dan bannya cukup tebel dan buat nyiasatin nya ya tinggal diterim aja sih ini sedikit yang rapi gitu nah oke jadi itu keseluruhan dari si Axial SCX 10.3 Basecamp dan apakah ini worth to buy atau layak dibeli dengan harga segini menurut saya kalau dibandingkan dengan buatan Axial yang lain yang RTR yang lain juga dengan mempertimbangkan kalau ini itu produk Axial ya ditambah bahwa saya ini pemula buat saya sih ini worth dengan segala kesimpelannya yang buat saya ini sebagai pemula lebih mudah untuk melakukan perawatan ini secara sendiri gitu kayak ngebongkar itu gak ribet lah dengan banyaknya gear dengan banyaknya fitur gitu gak bikin pusing lah buat saya sebagai pemula ya ditambah dengan brand Axial nya sendiri sepertinya memberi rasa aman bagi pemakainya dari kejadian rungkad atau rusak lah karena jeleknya material atau beberapa hal yang lain lah sepertinya ya cukup terjamin lah dan sepertinya juga Axial gak akan mempertaruhkan reputasinya ya dengan menjual barang yang jelek gitu yang sekali pakai langsung rungkad gitu atau yang gimana lah yang gak presisi segala macam gear nya gitu kayaknya sih enggak tapi sejujurnya saya tuh pengennya Axial tuh ngejuar yang versi kit ya yang tanpa body, tanpa ban, tanpa elektrik karena nanti kalau pun saya ngelakuin upgrade sepertinya body, ban, dan elektrik ini akan disesuaikan dengan preferensi saya nah kalau saya sih preferensinya kayak gitu kalau preferensi teman-teman kayak gimana silahkan tulis di kolom komentar oke sekian dari Scalefangers dan jangan lupa buat follow kita di IG dan di Facebook Scalefangers terus jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian gitu aja Assalamualaikum saya akan coba